Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, di video kali ini Kita akan ngebahas tentang What If Season 2 ya Yang dijadwalkan akan rilis teaser trailernya Akhir tahun ini ya Di event Disney Expo 2023 Dan juga kemarin sudah beredar berita dan informasi Episode-episode dan judul apa aja Yang nantinya akan featuring dan muncul di What If Season 2 For your information, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy Full of spoiler Segera join ya, link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar Oke, bagi kalian semua siapa nih Yang nunggu-nunggu banget What If Sequel Yaitu What If Season 2 ini Yang dijadwalkan rilis mungkin tahun 2024 ya Pertengahan gitu guys Karena jujur ya, What If Season 1 itu Aku suka banget dengan konsep seperti itu ya Semi-animasi Semi-MCU yang memang masih terkoneksi dalam multiverse saga Dan tentunya Dinarasikan langsung oleh What to the Watcher Dan last episode mereka What If Season 1 itu Ketika semuanya Versus Ultron Vision Itu memang mind-blowing dan keren banget ya teman-teman Jadi wajar banget kalau What If ini lanjut ke season keduanya Sebenarnya beberapa bulan yang lalu aku sudah bahas ya Sudah nge-breakdown juga nih Teaser trailer bocoran Dari What If Season 2 yang ditampilkan atau ditayangkan pada event SDCC gitu guys Tapi ya namanya ini rekaman orang lain Sehingga kurang jelas gitu Gambar dan video adegan scene What If Season 2 ini Tapi masih bisa aku breakdown sih Aku udah nge-breakdown full videonya Ini ya Linknya Aku pin di kolom komentar ya guys Jadi sebenarnya Apa aja sih judul-judul dan episode-episode Yang akan ditampilkan pada What If Season 2 ini Dan tentunya Akan menambah cerita Dan juga konektivitas Kontinuitas Dari Marvel Cinematic Universe Multiverse Yang pasti akan seru banget ya teman-teman Terkoneksi each other Kalau What If Season pertama kemarin Itu featuring beberapa episode yang keren-keren banget ya Total ada 9 episode Yang menceritakan berbagai posibilitas Cerita tentang MCU di berbagai multiverse Atau semesta yang berbeda-beda Dengan akhir ending battle Yang mind-blowing banget Bagaimana jika The Watcher itu break his oath Atau melanggar sumpahnya untuk tidak interfere Atau ikut campur gitu ya teman-teman Dan akhirnya harus bekerjasama dengan hero-hero dari multiverse Guardian of the Multiverse Untuk mengalahkan Ultron Vision Agar keselamatan multiverse terjaga lagi ya Ini aku suka banget ya What If Season pertama ini Klimaksinya dapet banget Ending episodenya itu membekas banget Makanya fansnya banyak ya What If ini Walaupun dia ini animasi Sehingga posibilitas season keduanya Ini emang hype banget guys Oke Berdasarkan spoiler dari The Nerd Rage Podcast What If Season kedua ini Akan berjumlah 9 episode Sama seperti What If Season sebelumnya Dimana episode pertama Akan menampilkan judul What If Gamora Kill Thanos Ini mungkin akan terkoneksi Dengan salah satu scene Atau episode yang dihapus Di What If Season pertama Dimana Gamora itu memakai armornya Si Thanos Dan bekerjasama dengan Tony Stark ya Dengan Iron Man suitenya itu Tapi di galaksi gitu guys Kemudian episode kedua Terlihat disini ada What If Captain Carter Finds Hydra Stomper Melanjutkan cerita Captain Carter Dari season yang pertama What If Captain Carter Become The First Avengers Si Steve Rogers itu kan Tidak jadi disuntik serum ya Dia malah menggunakan Hydra Stomper Untuk membantu Captain Carter Dan malah mengorbankan dirinya Nah jadi episode kedua ini Mungkin menampilkan Gimana kalau dia selamat Dari Hydra Stomper Oke Untuk episode ketiganya Itu berjudul What If The Tesseract Land In Haudenosaunee Confederacy Before The Colonization of America Introduction Memperkenalkan hero baru Original MCU Yaitu Kahori Nah Kahori ini Originalnya nanti Cerita tentang Native American Ya teman-teman Jadi suku Indian gitu Hero asli dari MCU Kahori Sebenarnya ini Katanya episode Kahori ini Akan diperkenalkan Di season pertama Tapi cuman Dioper ke season kedua aja Jadi nanti episode ketiga Kahori What If season kedua ini Akan lebih ya Menampilkan tentang Kultural Budaya Dan tradisi Dari orang suku Indian Atau Native American Serta suku-suku mereka Yaitu suku Mohawk Ya Itu sebuah Klan Wolf Atau klan Serigala Itu dari si Kahori ini Dan akan Ngediscover Tentang Kekuatan Tesseract Yang memberikan Sebuah kehidupan Sejarah baru Mitologi baru Dan malah ditemukan Oleh bangsanya Si Kahori ini Tesseract Membuka portal Menuju Galaksi Dan tempat lainnya Membuka pengalaman Dan kekuatan Sejati dari Kahori ini Ya teman-teman Tesseract Membuka Cakra wala baru Ilmu Dan pengetahuan Kepada Kahori Dan sukunya Native American Sehingga mereka Lebih advance Peradabannya Lebih maju gitu Dan mengubah Keseluruhan Histori Ataupun sejarah Di Native American Dan akhirnya Ia bisa menemukan Kekuatan sejati dirinya Wah seru banget ya Kayaknya si Kahori ini Karena ini memang Sudah ada sinopsisnya Si Kahori ini guys Jadi akan lebih Sejarah Historikal Budaya Tradisi Native American Yaitu ya Si suku Mohawk Atau suku Serigala Klan of Wolf Yang katanya Kekuatan Kahori Ini adalah Kekuatan alam ya Atau kekuatan Dari Hutan Forest Sear The Forest Ini menarik banget ya Teman-teman Memperkenalkan Suku Amerika Native American Sebagai hero Original MCU Tapi sebenarnya Di MCU sendiri Itu sudah memperkenalkan Native American Atau hero dari Suku Indian ya Yaitu ada Maya Lopez Dan ayahnya itu Yang kita lihat Di series Hawkeye Mereka juga merupakan Native American Kemudian Di film Fox The New Mutant Itu juga diperkenalkan Suku Native American Yaitu Daniele Monstar ya guys ya Si Daniele ini Berasal dari Suku Cheyenne Di South Dakota Atau Dakota Selatan Dengan kekuatan Mutannya yang sangat Mengerikan itu Jadi sebenarnya Suku Indian Atau Native American Sebagai hero Di Marvel Itu sudah sering banget Diperkenalkan Kelayar lebar Kalau kalian perhatikan Di film Eternals Eternals ajak Itu juga tinggal Berdekatan dengan Suku Indian ya Di South Dakota Atau Dakota Selatan Ketika para Eternals Memutuskan untuk Berpisah Coba deh Kalian rewatch Wah pokoknya Episode si Kahuri ini Adalah favorit banget ya Gak sabar banget Aku menunggunya Di What If Season 2 nanti Oke next Untuk episode keempat Dari What If Season 2 Itu berjudul What If Hank Pym And Jeanette Van Dyne Foud the Red Guardian During 1980s Jadi gimana nih Kalau semisal Hank Pym Dan Jeanette Van Dyne lah Yang mengalahkan Red Guardian Di tahun 1980 Semoga mereka bisa Featuring bareng ya Si Hank Pym Dan Jeanette Van Dyne Dengan kostum komik Akurat mereka Yang berwarna merah Itu ya guys ya Pelawan Red Guardians Kalau di cerita Timeline utama MCU Jeanette Van Dyne ini Kan menyelamatkan United States Dari roket ICBM Soviet Itu pada tahun 1987 ya Yang membuat dia Malah masuk Dan terhisap Ke Quantum Realm itu Kalau di What If Nantikan dia akan Melawan Red Guardian Pada tahun 1980 Jadi gak akan Ada error ya guys ya Terjadi beberapa tahun Sebelum kejadian Ia terhisap Ke Quantum Realm Kemudian episode kelima Itu berjudul What If Yondu Delivered Starlord To Ego Gimana jadinya Kalau Yondu Akhirnya beneran ya Mengirimkan Starlord To Ego Yang jelas ya Starlordnya mati ya guys ya Karena Ego Kan ingin menyerap Kekuatan Celestial Starlord Next episode ke 6 Ada berjudul What If Happy Hogan Save The Christmas Iron Man 3 Jadi ini akan Featuring Tony Stark Kembali di What If Bersama dengan Happy Hogan Di Stark Industry Berikutnya Episode ke 7 Gimana nih Kalau ternyata Masa kecilnya Si Wanda Maximoff Itu nonton Drama musikal Bukan nonton sitcom Gimana jadinya Nanti ya Scarlet Witch ini Akan berubah Di masa dewasanya Berikutnya episode Kedelapan Berjudul What If Odin and Hela Had faced Wenwu Gimana nih Kalau misalnya Odin dan Hela Versus Wenwu Hmm Si Wenwu kan Punya Ten Rings ya Kekuatan Hela Juga gak main-main Sedangkan Odin Juga gak main-main nih Odin juga merupakan Pemegang dan pengguna Paluthor Mjolnir Jadi masih belum bisa Didesign atau ditentukan ya Teman-teman Siapa yang akan menang Jika Hela Odin Versus Wenwu Tapi ini pasti pecah banget sih Episodenya Next Episode ke 9 Episode terakhir Itu berjudul What If Avengers Had Fought Surtur Jadi ini diceritakan Surtur itu datang Untuk menyerang Planet bumi Dan disana para Avengers Harus bersama Dan bersatu Sekali lagi Untuk menyerang Si Surtur ini Dan mengalahkannya Untuk selamanya Beberapa tadi episode-episode Yang aku sebutkan tadi itu Sebenernya sudah ada ya Di beberapa scene-scene Di teaser trailer What If Season 2 Yang bocoran di SDCC Beberapa bulan yang lalu ya Seperti gambar-gambar ini Bisa dilihat di gambar disini Ada Captain Carter Dan Steve Rogers Bersama-sama ya Mereka Melawan manusia-manusia Robotik itu Disini juga terlihat guys Ada Hela yang berjalan Di bawah hujan Disini ada Star Lord Yang akhirnya Kirim ke Ego Oleh si Yondu Itu ya teman-teman Berhasil dia kirim Si Star Lord ke Ego Disini juga ada Naganya Sang Chi The Protector Disini juga ada Avengers Dimana ada Si Ant-Man Natasha Maria Hill Dan lain sebagainya ya Disini ada Sky Lord Witch Juga Dengan kekuatan Mahadashatnya Yang akan nanti Kita lihat ya Aksinya di What If Season 2 Ada Watu juga disini Ada Tony Stark Serta Gamora Yang sedang Berlomba balap Dan terlihat juga disini Ibunya Sang Chi Menggunakan kekuatannya Next kita lihat disini Ada Red Guardian Vs The Winter Soldier Mereka disini Bertarung bersama ya Teman-teman Dan kita lihat disini Ada Wen Wu Dengan Ten Rings Featuring dengan Seorang perempuan Berpakaian berwarna merah Yang kita lihat Dengan ibunya Sang Chi Itu ya Disini mereka Bekerjasama Melawan Pasukan Asgardian Yang datang Ke bumi Dan disini terlihat Mereka bertarung Juga bersama dengan Odin Sama seperti Lik atau bocoran Episode-episode What If Season 2 Yang aku jelaskan Di awal tadi Oke guys Itu dia ya Video penjelasan dari aku Semoga bisa membantu kalian semua Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time Bye-bye